Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhammaris Selamat datang di channel Pernomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dongwa Si Sing Ji Season 5 Episode 29 Ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Kaisar Tengkorak mengerahkan hujan bedang dari langit Dan Putri Tengkorak pun mati-matian menahan hujan itu Dengan seluruh sisa kekuatannya Tembakan hujan panah dari Kaisar Tengkorak pun semakin kuat Membuat perisai Sang Putri pun mulai berlubang Tapi Sang Putri pun tak mau menyerah Ia pun mati-matian mengerahkan kekuatannya Untuk segera menambal perisainya Tapi jelas hal itu membuat Kaisar menjadi sangat murka Ia pun segera mengeluarkan energi penuh yang ia tembakan ke langit Seketika kini muncul hujan bedang yang jauh lebih deras lagi Putri Tengkorak pun kini benar-benar sudah diambang batasnya Hujan bedang yang deras itu pun akhirnya mampu menembus perisai Sang Putri Dan salah satu bedang pun mengenai tubuh Putri Tengkorak Hal itu membuat perisai Sang Putri pun kini benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Tengkorak Kaisar Tengkorak pun kini segera melesat ke sisi Sang Putri Kaisar pun lalu segera mengayunkan pedangnya Untuk membunuh Putrinya yang telah durhaka kepadanya Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun dengan cepat segera datang dan menangkis sepedang dari Kaisar Tengkorak Tapi jelas Kaisar Tengkorak pun tak tinggal diam Ia pun segera menyerang Biksu Tong dengan tebasan-tebasan pedangnya Biksu Tong pun dengan sekuat tenaga menghindari serangan yang sangat cepat dari Kaisar Tengkorak itu Tapi jelas Biksu Tong bukan lawan yang sepadan Dengan mudahnya Kaisar Tengkorak pun mampu memukul Biksu Tong dengan sangat keras Dan kini Kaisar pun mulai menoleh kembali kepada Putri Tengkorak Melihat hal itu dengan cepat Kaisar Tengkorak pun langsung pasang badan untuk melindungi Sang Putri Ia pun segera memasang kuda-kuda Kaisar Tengkorak pun bertekad akan memanfaatkan waktu secepat mungkin untuk menebas duluan ketika Sang Kaisar datang padanya Tapi tak disangka dengan sangat cepat Kaisar pun kini sudah berada di belakang Sang Putri dan akan menebasnya Jelas hal itu sangat mengagetkan Kesatria Tengkorak dan dengan cepat ia pun segera menangkis tebasan dari Kaisar Tengkorak Tapi tebasan Kaisar Tengkorak yang begitu kuat membuat Kesatria Tengkorak pun langsung terlempar Kaisar Tengkorak pun tanpa ampun segera menyerang Kesatria Tengkorak dengan bertubi-tubi Hal itu membuat Sang Kesatria pun kewalahan jika harus adu pedang dengan Sang Kaisar satu lawan satu seperti ini Dan tiba-tiba saja Tepasan yang kuat dari Kaisar Tengkorak pun membuat tubuh bagian bawah Kesatria Tengkorak seketika menjadi hancur Jelas hal itu membuat Sang Putri jadi panik dan berteriak khawatir Sang Kaisar pun kini mulai berjalan mendekati Kesatria Tengkorak yang sudah tak berdaya Kesatria Tengkorak pun hanya bisa merangkak perlahan untuk meraih pedangnya yang telah lepas dari tangannya Sang Kaisar Tengkorak pun mengaku merasa sangat senang bisa membunuh pengkhianat dengan tangannya sendiri Sang Kaisar pun kini mulai mengangkat pedangnya yang telah menyala biru Tusukan Sang Kaisar ini membuat Kesatria Tengkorak pun mengeluarkan asap biru yang tebal Tampaknya hal itu membuat Kesatria Tengkorak pun benar-benar akan mati Melihat hal itu jelas membuat Putri Tengkorak pun tak terima Ia pun dengan sisa kekuatannya bangkit dan mengerahkan seluruh amaranya dengan mengeluarkan jurus tangan tulang putihnya Putri Tengkorak pun mengaku tak akan menyerah sampai akhir hayatnya Kaisar Tengkorak pun segera menghindari sautan-sautan dari tangan tulang putih Sang Putri Tangan tulang putih raksasa itu akhirnya mampu untuk mengebrek Sang Kaisar Tapi tak lama kemudian Sang Kaisar pun dengan mudahnya mampu menebas tangan tulang putih raksasa dan membuatnya hancur Dan dengan gerakannya yang sangat cepat Kaisar pun segera mendatangi Putri Tengkorak dan memukulnya Kaisar pun kini marah-marah dan mengatakan Kalau ia sangat menyesalkan Putrinya yang sangat ia cintai akan tetapi malah mengkhianatinya Dan tiba-tiba saja kini ketika Jenderal Tengkorak pun maju dan pasang badan untuk Tuan Putri Mereka sangat kesal dengan Kaisar yang bertindak kasar kepada Sang Putri Mereka kini juga sudah muak dan tak mau lagi menjadi boneka dari Sang Kaisar Sang Kaisar pun balas berkata kalau dia adalah Sang Kaisar Tengkorak Tanpanya para Siluman Tengkorak itu tak akan ada apa-apanya Para Jenderal pun kini segera berlari sambil berkata kalau mereka masing-masing mempunyai hidup mereka sendiri Dan kini mereka bertiga pun dengan sengitnya menyerbu Kaisar Tengkorak Mereka pun mati-matian berusaha untuk mengalahkan Sang Kaisar yang sangat kuat itu Sementara itu Sang Putri pun kini mendekati Kesatria Tengkorak Ia pun merasa sangat sedih karena gara-gara tindakannya Sang Kesatria Tengkorak menjadi seperti ini Scene lalu beralih di masa lalu Di tempat yang jauh di makam dalam Kerajaan Tengkorak Putih Api jiwa secara mengejutkan berkumpul di sini Dari api jiwa itu kini lahirlah Putri Tengkorak Putih dan juga Kesatria Tengkorak Putih Mereka berdua dibimbing oleh Jenderal Tengkorak Dia pun menjelaskan kalau mereka dihidupkan oleh Sang Kaisar Tengkorak Maka mereka harus mematuhi segala aturan dari Sang Kaisar Kerajaan Tulang Tengkorak Putih adalah kota mati Bahkan seluruh siluman Tengkorak tidak punya hak untuk memilih mati Mereka hanya bisa pasrah dengan sikap Kaisar yang selalu kasar dan menyiksa mereka Hal itu sebenarnya telah menjadi keluhan Kesatria Tengkorak sejak lama Tapi ia pun mau tidak mau harus terbiasa dengan kehidupan seperti itu Kesatria pun berpikir kalau Sang Putri juga berpikiran sama dengannya Hingga kemudian muncullah Biksu Tong yang merubah semuanya Putri Tengkorak pun seketika merasa jatuh hati kepada Biksu pilihan itu Putri Tengkorak merasa senang mendengar semua cerita perjalanan dari Biksu Tong Sang Kesatria Tengkorak pun lalu mengingatkan kalau Putri Tengkorak harus menghentikan hal itu Karena Biksu Tong berasal dari dunia yang berbeda dan Sang Kaisar tak akan pernah menyukainya Hal itu membuat Putri Tengkorak pun menjadi frustasi dan sedih dengan semua ini Jadi itulah sedikit kisah hingga terjadilah peristiwa sampai saat ini Sementara itu Sang Kaisar pun sudah tak mau main-main lagi Ia pun kini mulai serius untuk menghabisi tiga jenderal yang melawannya Sang Kaisar pun mulai menebas para jenderal Tengkorak itu satu persatu Jelas hal itu membuat Sang Putri kini sangat sedih Apalagi orang-orang yang dicintainya kini satu persatu mati di hadapannya Tapi ia pun kini sudah tak mampu untuk melakukan apapun lagi Kaisar Tengkorak pun kini mulai mendekat kepada Putri Tengkorak Ia pun lalu mencegik Putri Tengkorak dan mengatakan Kalau ia akan menyadarkan Putrinya itu Kalau ia benar-benar telah melakukan tindakan yang sangat bodoh Sang Putri yang sudah tak berdaya pun lalu balik berkata Kalau yang bisa Kaisar lakukan hanyalah penyiksaan Apakah Sang Kaisar itu tak bisa menemukan arti hidup ini Jelas perkataan itu sangat menusuk hati Kaisar Ia pun segera menusuk untuk membunuh Putrinya yang duraka itu Putri Tengkorak pun kini justru mengaku sudah merasa tenang Karena akhirnya Kaisar Tengkorak membunuhnya Kaisar yang sudah murka pun kini benar-benar akan menghancurkan Sang Putri Ia pun kini telah ancang-ancang dengan pedangnya Tapi tiba-tiba saja ia pun dikejutkan oleh sesuatu yang menusuk perasaannya Dan ternyata itu berasal dari Biksu Tong yang kini merilis mantra penghancur jiwa kegelapan Mantra suci dari Biksu Tong itu dengan cepat membuat para zombie pun kini mengerang kesakitan Sehingga mereka pun kini tak bisa melakukan perlawanan lagi kepada Bailang dan teman-temannya Dan terlihat tubuh Biksu Tong pun kini diselumuti oleh cahaya yang sangat terang Di situ ia mengatakan Kalau Sang Kaisar Tengkorak lah yang merupakan sumber dari semua kebencian di tempat ini Akan tetapi Kaisar Tengkorak pun tampaknya tak gentar dengan mantra dari Biksu Tong itu Kaisar Tengkorak pun tanpa pikir panjang segera akan menghabisi Biksu Tong Tapi tiba-tiba saja Wujing dengan cepat muncul dan langsung melakukan tebasan ke tubuh Kaisar Tengkorak Tapi tak disangka Kaisar Tengkorak pun dengan cepat bisa memulihkan tubuhnya itu Bahkan dengan kekuatan gelapnya itu Dengan mudahnya ia bisa menghentikan Wujing Dan setelah dirasa tak ada yang mampu menghentikannya lagi Kaisar Tengkorak pun kini segera berlari untuk menebas Biksu Tong Ia pun dengan cepat melayangkan pedangnya kepada Biksu Tong Tapi tiba-tiba saja Dan ternyata sambaran petiri itu berasal dari Auswe yang kini datang dengan wujud tenaganya Auswe pun terlihat sangat bersemangat Ia pun segera merubah tubuhnya menjadi manusia Dan dengan bangganya ia mengatakan kepada Biksu Tong kalau kali ini ia telah menyelamatkan Biksu Tong lagi Sehingga ia menyuruh Biksu Tong agar berterima kasih kepadanya Wah dasar sih emang Auswe ini songong tenan Kaisar Tengkorak pun kini segera menyerang Auswe dengan pedangnya Auswe pun dengan cepat berusaha menahan dengan petirnya Tapi tampaknya Kaisar Tengkorak pun masih mampu mendorong tekanan petir itu dan balik menebas Auswe Auswe pun dengan cepat segera menghindarinya Biksu Tong pun disitu lalu berkata kepada Auswe Kalau mantranya itu untuk sementara bisa melemahkan kekuatan sang Kaisar Sehingga ia menyuruh agar Auswe berusaha lebih keras lagi untuk mengalahkan Kaisar Tengkorak Auswe pun dengan cepat mengerahkan sambaran petirnya dengan lebih kuat lagi Tapi tampaknya sambaran itu belum mampu melukai Kaisar Tengkorak Dan Kaisar Tengkorak pun malah balik memukul Auswe dengan sangat keras Auswe pun jadi kesal karena menurutnya mantra dari krunya tak membuat Kaisar Tengkorak melemah sama sekali Sementara itu Shouyu pun kini segera mendekati Wukong Ia pun berpikir bagaimana dia bisa segera membangunkan Sun Wukong Dan disaat Shouyu disitu masih kebingungan Tiba-tiba saja Dan kini sang api abadi yang telah masuk ke dalam jiwa Wukong pun melihat Kalau saat ini Wukong sedang terpenjara oleh tulang-tulang putih Di dalam jiwa yang gelap itu Shouyu pun mulai memberanikan diri untuk mendekati Wukong Dan betapa kagetnya ketika ia mencoba untuk menyentuh Wukong Karena tiba-tiba saja kini muncul aura kegelapan yang menekan Shouyu Shouyu pun berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dengan semua tekanan itu Ia pun mencoba mengalirkan kekuatan api abadinya kepada Wukong Dan benar saja kekuatan api abadi itu kini mulai melepaskan semua belenggu-belenggu yang menjerat Sun Wukong Sementara itu Aoswe pun kini terus ditekan oleh Kaisar Tengkora Dengan brutalnya Kaisar Tengkora pun melayangkan tebasan-tebasan pedangnya Jelas hal itu membuat Aoswe kewalahan Aoswe yang panik pun berteriak kepada Biksu Tong Kalau ia sudah tak mampu lagi menahan Raja Tengkora itu Dan dengan tenangnya Biksu Tong pun kini mengeluhkan Kenapa orang ini tak memiliki semangat juang sama sekali Aoswe pun kini benar-benar akan ditebas oleh Kaisar Tengkora Dan saat pedang Kaisar itu akan menusuk lehernya Tiba-tiba saja Tongkat emas raksasa itu jelas mengejutkan semuanya Dan sudah bisa kita tebak Itu berasal dari lakon utama kita Yaitu Sun Wukong Akan tetapi tak dinyana-nyana guys Itu bukanlah seperti Sun Wukong yang selama ini kita lihat setelah season kedua Karena ternyata saat ini Sun Wukong telah berubah kembali menjadi wujud dewasanya Wow, wow, wow Apakah mungkin kisah si Sing Ji ini Karakter Sun Wukong akan diubah kembali menjadi dewasa Karena memang selama ini banyak yang kecewa dengan wujud Wukong yang kecil Kalau seandainya benar begitu Perubahan ini benar-benar akan memuaskan bercinta Sun Wukong Karena Wukong dewasa jelas lebih kuat dan lebih kekar Dan juga lebih brutal Gimana nih menurut kalian guys Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh